Bazar fashion terbesar dan terlengkap se-Jawa Timur diadakan di Jatim Expo Surabaya. Event ini bernama Dorkas Fest atau Festival Dodol Barang Bekas. Event ini berhasil mendapatkan banyak pengunjung, mulai dari warga lokal maupun luar Surabaya. Lantas, bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Dorkas Fest kembali hadir sebagai event bazar terbesar dan terlengkap di Jawa Timur. Tepatnya pada tanggal 28 Juni sampai 10 Juli 2024, Dorkas Fest menggelar eventnya di Jatim Expo Surabaya. Berbagai macam outfit seperti celana, kronek, hoodie, flannel, jersey, topi, aksesoris, bahkan parfum dan jasa pijat juga tersedia di sini. Sampai saat ini, jagat casual dan jagat outdoor masih menjadi incaran para pengunjung. Tujuannya ikut Dorkas Fest ini buat selling-nya. Ya kan kita jualan ya, jadinya buat nambah pemasukan juga gitu. Terus buat nambah relasi juga kan karena kalau ikut Dorkas Fest ini kan baginya teman-teman juga. Jadi nambah channel, mungkin kalau kita mau ambil barang-barang yang lain kan ada channelnya, udah ada channelnya sendiri-sendiri. Kebetulan yang aku bawa di Dorkas Fest Valtiga ini itu cuma jaket. Sebenarnya kalau yang di tempat lain ada celana juga. Jadi mainnya cuma celana sama jaket, tapi lebih banyak jaket sih. Yang paling diminati kebanyakan jaket casual sama jaket outdoor. Kebanyakan gitu. Kalau kesan dan pesannya ikut Dorkas Valtiga ini sih sudah cukup bagus ya. Penataannya udah cukup bagus, pengunjungnya juga udah cukup rame. Cuma memang kendalanya mungkin ini ya, karena di bulan ini ini kebanyakan ini lho, barengan sama anak masuk sekolah, daftar ulang. Jadinya mungkin pengunjungnya agak sedikit menurun daripada sebelum-sebelumnya. Bagi para pecinta kuliner pun tidak perlu khawatir. Karena di dalam event Dorkas juga tersedia banyak tenan makanan. Antara lain takoyaki, mie ayam, berbagai minuman, dan masih banyak lagi. Festival ini buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Festival ini banyak memikat pengunjung karena harganya yang tergolong murah dan menyediakan berbagai kebutuhan fashion yang cukup lengkap. Salah satu pengunjung menyatakan bahwa hal yang membuat banyaknya antusias mereka adalah sensasi memiliki barang dari luar negeri. Karena lebih suka nge-drift ya, soalnya kan barang-barangnya kan random. Jadi kita kayak tertarik, bisa nyari-nyari barang yang nggak kita jumpai di tempat lain gitu. Ya, awalnya sih karena bosen ya mau keluar kemana, terus karena suka nge-drift, yaudah jadi tau event ini, yaudah langsung ke sini buat nyari hiburan juga, sekalian berbelanja gitu. Oh, rata-rata harganya sekitar ada 100 ribuan sih, rata-rata. Kalau di event pasti segitu beda kalau kayak di toko atau di mana itu bisa murah, bisa ada yang 20 ribuan gitu. Buat anak-anak muda ya, kalau nge-drift itu pasti bisa dapat barang yang ini sih, yang kita punya tapi orang lain nggak punya. Soalnya kan barangnya kan ada yang dari Korea di berbagai negara lah, gitu. Jadi bisa lah nge-drift. Festival yang hanya berlangsung 13 hari ini, juga dimeriakan oleh diskon besar-besaran yaitu mendadak sel. Tidak hanya itu, Dorkas juga mengadakan berbagai penampilan seru seperti koswalk, random playdance, dan karaoke j-pop setiap harinya. Rama Mu'in melaporkan untuk Kamus Report Takwa TV.